Halo, selamat datang kembali di channel saya Apu sekalian mau konten Jadi, hari ini kita mau mendaki ke Gunung Suming via Gajah Mugur Terus kita, ini kubur-kubur rumahnya Mas Yofi Luar packing-packing, sekarang lebih dari 9 lebih 15 ternyata guys Nanti kita berangkat dari Jogja ke Base Camp Gajah Mugur Ini kita packing-packing, bukba indah Mas Dino Mas, oke Jadi, ini kita packing nih, logistik kita banyak banget Yang paling banyak logistik doang Air aja sekerh tuh sendiri Ini makanan sumanisnya Gila, logistiknya beba banget Padahal aku nggak suka makan kalau di Gunung makanya Sekarang udah di Dash Camp Nih, Base Camp Gajah Mugur Jam berapa sih? Jam setahun Nah, jadi semalam kita itu sampai Base Camp Itu jam setahun Dan aku tuh montoran sendiri Mereka lewat yang jalan Apa? Jalan cepat, jalur cepat gitu Sedangkan aku lewat jalur yang kota Jadi aku bener-bener montoran di cewek guys Terus sampai Base Camp setahun Habis itu kita tidur Terus ini mulai tracking jam sembilanan Sambil menunggu Gitu guys Jadi persoalannya saya masih dari Jogja itu Berapa jam? Tiga jam Oke, cek logistik dan barang-barang bawaan kita yang Di bawah Minumnya? Tau nggak minumnya per orang berapa? Tiga dong Gula berat banget Tapi aku cuma bawa dua Bawa dua sama air kecil Dua Gila aja gue Tambah kecil barang gue Nah ini tadi kita habis registrasi Terus kita dikasih peta Nih petanya Terus buat uang registrasi per orang itu Rp30.000 Buat uang Base Camp Rp10.000 Terus buat naiknya tuh Rp20.000 guys Terus disini tuh juga ada Apa namanya? Ada ojek Nanti ojeknya tuh sampai Di mana? Pintu Rimba Pokoknya sampai pintu rimba Di bawahnya kos 1 Nah itu buat ojeknya itu Bayar Rp30.000 per orang Jadi kalau mau PP Rp60.000 Nanti kita rencana mau ojek sih Sampai disinilah Sebelum kos 1 Yuk bismillahirrohmanirrohim Gunung Sumbi Gajah mumpur Guys Sekarang udah di jam 8 Kita masih menunggu packing Menunggu semua ready Habis itu nanti kita sarapan dulu Biar kuat naiknya Sambil menunggu temen kita Yang dari Jogja Mereka nyusul tadi pagi Mereka 2 orang Nanti tunggu mereka juga Jadi kita nanti Pendagian tuh ada berapa? 8 orang 8 orang 3 cewek 3 cewek 5 cewek Oke saya masih sampai Di game area Paling malam sih Kalau ke 3 aku malam Karena kita rencana mau ke camp di Mana? Kandang Kandang bidang Disana Ini yang jauh banget nih Aku kasih tau petang Taraaa Jadi nanti kita tuh Apa namanya Kita Ojeknya tuh sampai sini Habis itu Jalan Jauh banget nih Sampai sini Jauh banget coy Tapi dia udah deket sama puncak sih Lumayan jauh Ini petang Gunung Sumbi Ya mungkur Gajang mungkur Jadi ini kita sarapan dulu Di warung belakang base camp Terus makernya itu Dia beras makan Habis bersediri Tuh Ini memiliki 4 pos Ini kita briefing dulu Dan pos 4 Gelar wangi Untuk masing-masing Estimasi dari pos Nah itu Ini teman-teman Kita semua ya Sudah Untuk estimasi Untuk melihat estimasi Nanti kalian bisa Dis briefing Ini kita mau naik ojek Apa namanya Buat HPR nya 30 ribu per orang Kita sekarang menunggu ojek Berapa penit Mas Udah disini Sampai tujuan Berapa Semuanya Mungkin 10 menit Atau Satu jadu Nah kita udah Habis ojek 10 menit Dari base camp Sampai post ojek Di bawahnya Satu Ngeri banget Tadi Di atas Di atas Lakukan awan Kalau kamu Kayak gini Kita berdoa Terapi daru Den menurutkan Perksaian masing-masing Disram semua kok Disram semua Iya Berdoa Dimulai Sekarang di jam 10 Lebih 19 Kita mulai Trekking Oke Semangat kita Semangat semuanya Ini tiga cewek Tiga cowok Pas banget ya Yang dua Ternyata Masih menyusul Mereka belum Sampai Biasanya menjadi kita tinggal Nanti kita ketemuan Di Camp area Mungkin Soalnya tendanya Satu dibawa mereka Itu cuma Satu tenda ya Studio ini Gila aja Satu tenda Oh dua Ini dari Post ojek Sampai Keteruangan Apa nih Pauin masuk gue gitu Rumut-rumut Jalannya Masih tanah Kayak gini Ada juga yang tangga Dan dia udah bikin Elap Aduh Sampai Ini lama banget coy Lama banget aku gak bawa Tas carrier Terakhir bawa tas carrier Waktu kekembang Itu pun gak yang seberat ini Ini berat banget coy Karena minumnya banyak Ada Kalau dihitung ada tiga botol Yang besar Eh Kita masuk ke gue Gue apa ini namanya Buah mungkur Buahnya terbuat dari pohon Jalurnya masih sama Ini setelah post Satu bayangan Dapet tangga Hah Gak suka Kenapa Harina Bikin angat coy Ini aku cuma sama Mas Dino Teman-teman masih pada Di bawah Oke udah sampai di pos Sekitar 55 menit Sama masih di doang Teman-teman masih pada di belakang Wah Angat coy Banyak ternyata orang-orang disini Kita isi jalan dulu Menungguin teman-teman yang di belakang Misin-misin Oke ini udah sampai di pos Satu Senggaran Lumayan tadi tracknya Ada yang tangga Terus ada juga yang Landai Tapi naik Dan dia bikin Angap banget Sekarang kita mau lanjut Ke pos 2 Kayaknya ini aku jalannya Sama Mas Dino Terus Teman-teman masih di bawah Kan masih jauh banget Kayaknya mereka Masih di pos 1 bayangan Oke oke Jadi kita pelan-pelan Mas Dino duluan Oh iya PTW ini cuacanya Apa Kabut boy Gak tau sih Mungkin di atas Ini ya Lautan awan Tapi Adonoh biasanya Gak gitu sih Bawah kabut Atas lautan awan Semoga kita besok Dapatnya Lautan awan juga Jam 11 lebih 50 Kita melanjutkan Buat ke pos 2 Dan ternyata Jalannya Hampir mirip Kayak Menuju ke pos 1 Tadi Jadi dia landai Dan nanjak Masih landai tanah ini Oke semangat Luat juga Setelah Jalan yang landai Nanjak Ini Udah Masuk ke vegetasi yang Ketutup guys Ini udah Pohon-pohon Terus Udah mulai akar Sama tanah Kayak gini Kokil Bikin engap sekali Vegetasi yang ketutup Kayak gini Kalau berhenti Biasanya bikin dingin Karena gak ada Pencahayaan Maka hari Oke dari vegetasi yang Ketutup Ini udah Vegetasi yang kebuka Dan Disini banyak pohon Pohon apa sih Namanya ini Pohon apa Mas Siki Pohon apa Pacet Eh Lepas Gak lupa Aku juga Banyak pohon Kok pohon Rumput lah Vegetasinya udah kebuka Tapi ini Kabut guys Kayak gini Ada yang tau gak Sini Pohon apa namanya Aku lupa Ini bisa dimakan Ini Duh lah Aku makan pucuknya Ini Tapi pahit banget Waktu diksar Gila Waktu diksar Jadi cerita Cerita ini ya Waktu diksar tuh Bener-bener Yang kita 7 hari Di gunung Gak dikasih makan Dan kita Kan namanya diksar Apa namanya Apa sih namanya Mempertahan hidup itu Itu Kita makannya Cuman pake Yang kayak gini Kayak gitu Terus kita cari cacing lah Cari belalang lah Pokoknya Bener-bener Menyatu dengan alam Makan seadanya Minum pun seadanya Pake minum yang keruh-keruh gitu guys Pernah aku ditutup tuh Suari Kapok Oke ini cuacanya Mulai berkabet Yang tebel banget Dan tau gak Sekarang hujan dong nih Hujan krimis Kecil-kecil Entah ini hujan dari Embun Atau hujan Dari awan Gak tau ini Karena udah mulai krimis Oke ini pertama kali Aku ngerasain hujan Di gunung Kembali Situas hujan lama Kemarin Alhamdulillah Setelah Satu Lebih 20 menit Kita berjalan Dari pos satu Udah sampe di pos dua Wah Di pos apa nih Kazusawa Udah ketinggian 2400 Disini bisa buat Ngeken juga ternyata Wah kita disambut Dengan hujan Disambut dengan hujan Sampai di pos dua Ini gak tau Entah hujan Sabut atau hujan Beneran Jadi tadi Di jalan Kita kena hujan Sekarang kita Isirah dulu Di pos dua Karena ini juga Hujan Alhamdulillah di pos dua Vegetasinya Ketutupnya Banyak pohon-pohon Jadi kayak Hujannya masih Ketimun oleh Pohon-pohon Nah kita mau Di investasi juga Disini Nungguin temen-temen Yang masih di bawah Mereka Kayaknya masih agak jauh Cuma nih Terus banget Ambon Tapi berasa kayak Jadi hujannya tuh Hujan Jadi kayak Hujan Hujan dari awan Oke kita mau Masak air Tara Enggak kita mau Masak mie Mie Nah dulu Nasit udah Berdiri juga Nah temen-temen juga Udah pada disini Cuman tinggal Dua orang Yang menyusul Masih Otw ke pos dua katanya Dan Suacanya kabut Oke sekarang Udah di jam setengah Empat Kita lanjut Track Tadi kita istirahat Sekitar Berapa ya Dua jaman Kayaknya ada ya Dari jam dua Sampai jam Sampai Satu jam setengah Kita istirahat Makan Sholat Terus kita lanjut Ke pos Selanjutnya Sampai kita Sampai di Area apa ya Tadi Kidang Padangnya juga udah Mulai Terbuka Alhamdulillah Ayo Kak Aku liatin Pemadangannya So nice Jadi Disini tuh ada mata air Setelah Post Dua Nih mata airnya Cuman mata airnya Baru kotor Keruh Lanjut Kita jalan Jadi Tadi Habis Jalan Turun Habis itu Kita sekarang Naik Udah Udah Sampai di Camp area Watu Talang Setelah Post Dua Disini Buat Incamp Dan Bermadangnya Cerah Sekarang udah Kelihatan Bermadangnya Mulai Dari Camp area Tadi Vegetasinya Nih Udah Ketutup Lagi Jadi Vegetasinya Dari Tadi Tuh Ketutup Ketutup Sekarang Kita udah Sampai Di Pintu Masuk Gajah Mungkur Deket Banget Cuman 10 Menit Dari Camp area Jadi Jalannya Kayak Gini Kanan Kirinya Pohon Vegetasinya Mulai Tertutup Nih Jadi Semakin Ke Atas Itu Semakin Berdebu Tadi Kan Dibah Kehujanan Ya Jadi Apa Tanahnya Agak Padet Tapi Di Atas Gak Hujan Jadi Kayak Tanahnya Tuh Bikin Debu Gitu 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 Ini Yang Bikin Muka Kita Cemong Dan Kita Udah Sampai Di Blok L Jadi Kalau Di Merbabu Itu Kan Ada Apa Namanya Ada Tuku Yang HMHM Gitu Kan Tapi Kalau Di Gunung Sumbing Ini Adanya Kayak Blok Huruf ABC Sampai Z 4 kali Nanti Di Punca Itu Jadi Per 100m Apa Per 5m Ada Huruf ABC Dan Seterusnya Jalurnya Hampir Mirip Sama Gunung Merbabu Vias Wanting Kirinya Langsung Jurang Jadi Ada Jalan Kecil Gini Terus Langsung Jurang Ngeri Sini Kalau Hujan Aduh Kabut Sedih Bakti Kabut Datang Lagi Tadi Kan Dah Cerah Kabut Lagi Dikira Pos 3 Ternyata Sampai Waktu Pungkuran Nih Habis Tanjakan Tadi Langsung Dapet Waktu Pungkuran Padahal Di Apa Namanya Di Peta Nggak Ada Jalanya Masih Nanjak Kesana Guys Super Ini Bikin Engat Dan Dia Berdebu Oke Di Jam 16 45 Kita Udah Sampai Di Pos 3 Gajah Mugur Ketiga 2731 Mdpl Dan Nanti Kita Bakalan Di Bagian Semua Aduh Nanti Yang Ada Teman Teman Dulu Disini Aku Sama Mas Dino Teman Masih Kada Di Bawah Padahal Barusan Kebuka Tapi Tiba Tiba Ketutup Namanya Cuaca Nggak Ada Yang Tahu Jadi Di Pos Tiga Ini Udah Kebuka Jadi Sabana Doang Nggak Ada Apa Namanya Nggak Ada Vegetasi Yang Nih Vionya Dari Pos Tiga Udah Cakep Banget Nah Nggak Tahu Ini Puncaknya Tau Gimana Tahu Di Bali Bukit Ini Ataukah Itu Puncaknya Nggak Tahu Nanti Kalau Terang Cakep Sih Karena Disana Ada Gunung Sindoro Jadi Kalau Dapat Sunset Nanti Ada Sunset Disana Ada Gunung Sindoro Gitu Cakep Ini Pemandangannya Udah Kebuka Cakep Banget Ini Harus Dapat Sunset Karena Bakal Dapat Sunset Bismillah Coket Orang Mendaki Terus Pemandangannya Senjak With The View Sindoro Cerah Banget Coy Tapi Ini Sayang Baterai Hp Sudah Tinggal 5% Jadi Nggak Tahu Nanti Bakalan Dapat Sunset Karena Nggak Ada Kabel Dan Yang Punya Kabel Orang Masih Di Bawa Sunset Sore Ini Cakep Banget Woy Ini Pemandangannya Setelah Sunset Dan Lautan Awannya Makin Tebel Keren Banget Sunset Keren Banget Sunset Terbang Terbang Bagung Hari Kita Jum Tadi Mataharinya Tempat Terbenam Oke Sekarang Udah Dijam 8 18 Lagi 24 Kita Udah Sampai Di Camp Area Di Kandang Kidang Ketinggian 2000 Sinat 52 MPB Kita Mau Camp Di Malam Ini Camp Paling Tahan Dan Paling Dekat Sampai Tendam 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 Cari Teman Tendam Gimana Mereka Halo Guys Sekarang Udah Dijam 9 Kurang 15 Kita Udah Selesai Niri Tendam Habis Itu Sekarang Kita Mau Tidur Jadi Tadi Niri Tendam Kita Empet Karena Kita Tuh Nggak Dapat Lahan Banyak Banyak Yang Naik Gunung Penuh Sampai Tadi Kita Tidak Dapat Lahan Jadi Cuman Pakai Lahan Orang Depan Tendam Gitu Dapat Lahan Kecil Bisa Aku Liat Tenda Kita Parah Yang Mending Kita Bisa Tidur Tadi Smasy Kita Dari Base Camp Sampai Disini Sekitar 8 Jam Itu Santai Bang Itu Terus Besok Pagi Kita Summit Tidak Tau Di Jam Berapa Tadi Bilang Setelah 7 Tidak Tau Karena Dari Base Camp Sampai Eh Dari Camp Area Ke Puncak Itu Deket Tinggal 2 Jam Perjalanan Jadi Sekarang Aku Mau Istriahat See you Di Besok Halo Good Morning Guys Ini Pemendangan Pagi Ini Campe Banget Lahu Tanawan Nih Tapi Disini Agak kosong Tanawannya Tapi Disini Penuh Terus Disana Ada Gunung Sindara Pastinya PTB Tadi Malem Kita Tung Camp Bagian Sini Tenda Kita Yang Warna Kuning Sama Warna Hitam Yang Lah Hanya Tuh Empet Empet Tani Udah Langsung Jurong Seadanya Kita Soalnya Rame Banget Nih Rame Dari Bawah Bawah Hari Cerah Insya Allah Halo Guys Pagi Ini Udah Dijam 6 Lebih 47 Kita Baru Mulai Mau Summit Karena Kalau Mau Summit Pagi Hari Itu Udah Deket Kan Ininya Kemarnya Sampai Puncak Udah Lumayan Deket Sekitar Dua Jaman Jadi Kita Summit Nya Dijam Tujuan Ini Aduh Panu Geter Banget Nih Dan itu Pemandangannya Masih Cantik Banget Di Satu Yaa Anacara Lagi Yuk Kita Summit Tungguin Teman Teman Pada Siapa Oke Sekarang Udah Dijam 7 Lebih 7 Kita Mulai Summit Guys Teman Muka Cemong Jadi Kita Nanti Kesana 32 Post Lagi Apa ya Tadi Post Adelwish Sama Post 4 Post Terakhir Lautan Awalnya Udah Mulai Menghilang Gitu Guys Nah Disini Ada Mata Air Juga Tapi Kayaknya Mata Airnya Baru Kering Ini Harusnya Sungai Nah Jadi Mata Airnya Itu Di Antara Punggungan Satu Dan Punggungan Dua Jadi Di Tengah Tengah Karena Sini Itu Sungai Jalannya Sungai Gitu Guys Tuh Ke Bawah Sana Kalian Tahu Ini Jalurnya Berdebu Banget Nih Sekali Dipijakan Aja Ini Sudah Bikin Berdebu Dan Dia Tunggu Sotin Dulu Jadi Kemarin Tuh Yang Hujan Itu Cuman Bagian Bawah Dan Bagian Atas Tugak Hujan Jadi Apa Tanah Nggak Kena Basah Jadi Berdebu Sekali Pijakan Aja Udah Hasilin Ini Debu Gila Nih Nggak Sukanya Kalau Lai gunung Musim Kemarut Debu Doang Oke Masih Di track Ini Udah Di jam 8.35 Setengah 9 Padahal Estim Masih Kita Sampai Puncak Jam 9 Tapi Ternyata Masih Setengah 9 Masih Di track Ini Sampai Post 4 Aja Belum Sampai Padahal Post Terakhir Post 4 Terus Buat Edwish Park Kita Udah Lewat Nggak Ada Plakat Kayaknya Kita Udah Melati Edwish Park Tinggal Menuju Ke Post 4 Post Terakhir Semangat Nanjak Bowal Jalannya Berdebu Lagi Jadi Kita Gantian Sama Orang Orang Yang Baru Turun Baru Naik Gitu Karena Debulnya Bener-bener Yang Banyak Banget Gila Ada Manusia Yang Merih Banget Manusianya Disini Kita Lewatin Tabin Tabin Ya Oke Guys Terima Ngeri Tadi Naik Tepin Mana Berdebu Jadi Aku Harus Ngeri Tepin Kiki Ngeri Banget Tadi Kita Naik Tepin Gokil Ini Jalan Terextrim Tepin Oke Sekarang Udah Dijam Sembilan Udah Sampai Di Pos Empat Ini Pos Terakhir Udah Ketinggian Di 3200 Udah Ketinggian 3287 DPL Pupuncanya Udah Kelihatan Dari Sini Tuh Pendera Di Sebelah Nangis Wah Gila Perjalanan Dari Pas Tiga Menuju Ke Pas Empat Ini Yang Paling Ngeri Karena Berdebu Dan Jalannya Nanjak Pual Eh Gila Pokoknya Nanti Sampai Puncak Sekitar 30 Menitan Kali Ya Udah Kelihatan Sih Dari Sini Benderanya Sini Kesana Ini Jalur Menuju Ke Puncak Dan Dia Kita Lewatin Tebing Lagi Tuh Oke Let's Go 20 Menit Enggak lah 15 Menit Udah Mulai Ketutup Kayaknya Awalnya Udah Mulai Naik Oke Ini Tadi Setelah Setelah Naik Apa Namanya Tebing Lagi Jadi Udah Lewatin Dua Tebing Menuju Ke Puncak Terjal Banget Boleh Ngapol Dan Ini Pemandangan Ya Udah Agak Mulai Ketutup Sih Karena Udah Mulai Awan Hitam Mulai Putong Tuh Dan Disana Lautan Awannya Masih Cuman Ini Lautan Hitam Agak Mulai Banyak Kesini Puncaknya Disana Jadi Nggak Tau Nanti Kayaknya Bakalan Dapet Tembok Putih Mungkin Aku Bisa Foto Studio Lagi Seperti Waktu Di Agung Oke Sekarang Udah Di Jam 9 Lebih 30 Udah Sampai Di Puncak Raja Bali Ini Puncak Tertinggi Dari Gunung Sumbing Ketinggian 33171 MDPL Alhamdulillah Masih Kita Dari Base Camp Dari Area Camp Sampai Puncak Ini Sekitar 2 Jam Setengah Dan Cuaca Di Puncak Masih Cerah Banget Bok Aku Liatin Kawah Jadi Kawahnya Gunung Sumbing Ada Di Sebelah Sini Mana Sih Gak Kelihatan Kawahnya Gunung Sumbing Sebelah Ini Saya Juga Masih Kelihatan Gunung Merbabu Merapi Cerah Banget Lautan Awan Disana Oke Nice Berjuang Dari Base Camp Kemarin Jam 9 Terus Sampai Camp Area Kita Itu Di Jam Mahrib 9 10 12 12 23 8 Jaman Sampai Di Camp Area Terus Kita Summit Tadi Di Jam 7 Terus Sampai Sini Di Jam 9 10 2 Jam Setengah Ini Adalah Gunung Sumbing Via 3 Oke Jam 10 30 Setengah 11 Sekarang Kita Turun Ke Bawah Ini Pakai Mode Baja Biar Tidak Kena Debu Nanti Turunnya Tidak Banyak Video Karena Kita Mau Fokus Turun Dan Banyak Dibukan Ini Kita Turun Menuju Ke Cam Area Let's Go Nih Jalanya Kayak Gini Parah Jadi Kayak Gak Sempet Rekam Oke Guys Sekarang Udah Jam Setelah 4 Kita Nungguin Temen Kita Dua Orang Cowok Itu Masih Perjalanan Dari Puncak Turun Ke Camp Area Sampai 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 Padahal Mereka Ketemu Kita Dujam 11 Di Jalan Tadi Sampai 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 Dan Kita Masih Nunggu Mereka Dari Jam 7 Sampai 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 Di Camp Area Jadi Sudah Kita Nungguin Nungguin Disini Sampai Dibasik Malam Dan Mungkin Vlognya Aku Akhirin Disini Aja Aduh Gini Gak Nanya Kalau Kalau Ngekamera Meramu Bertiga Gak Banyak Kepala Yaudah Guys Vlognya Aku Akhirin Disini Aja Karena Udah Tidak Memungkinkan Buat Ngevlog Lagi Terima kasih Udah Nonton Sama Eh Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Dan Saya Lalu Di Video Vlog Selanjutnya Tidak Tidak Tidak